Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 6-2 Kamis ini bersama saya Anjana Demira. Kita lanjutkan rangkaian Fakta hari ini, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Gelat Open House terakhir pada momen Idul Fitri di Istana Negara Jakarta. Ratusan warga rela antre berjam-jam demi bisa bersalaman dengan Presiden. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai sholat id di Masjid Istiqlal mengelar Open House perayaan Idul Fitri di Istana Kepresidenan Rabu Pagi. Pada lebaran tahun ini merupakan terakhir kalinya Presiden menggelar Open House. Tampak jujuran menteri dan pejabat hadir bersama dengan masyarakat untuk menyalami Jokowi. Kita ini langsung tugas karena saat libur lebaran ini justru peningkatan kunjungan wisata ini secara signifikan meningkat tajam. Jadi insya Allah kita akan langsung bertugas sampai nanti mudiknya selesai atau arus baliknya selesai. Alhamdulillah dengan Open House Bapak Presiden juga memberi kesempatan baik kepada kita semuanya yang bekerja langsung dengan seluruh para menteri bisa bersilaturahmi dengan Bapak Presiden dan Ibu Iryana dan kemudian juga bisa memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk bisa menyampaikan dan merayakan Idul Fitri di Istana Negara ini. Kesempatan ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat yang secara langsung mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Kepala Negara. Saya baru ketemu dan sium tangan sama Bapak tadi. Saya sedih dan terharu sekali Bapak. Terima kasih untuk pengabdian Bapak selama ini untuk bangsa dan negara Indonesia. Membeludaknya antusias masyarakat sempat membuat kericuhan. Bahkan ada warga yang kecopetan saat dalam antrian. Sejumlah warga pun kecewa tak bisa masuk karena waktu yang terbatas. Waktu ambulan ini datang, kisaran jam 10 lewat lah. Nah, saya masuk dari pintu kecil. Jadi, loh kok lempang gitu kan. Saya cek di sini. Pas baru masuk tuh. Kok nggak ketemu gitu. Handphone saya. Tapi Mas sudah melapor ke pihak yang... Sudah melapor dan sudah melapor ke ruangan ini. Untuk tempat CCTV katanya yang operatornya sudah pergi, sudah pulang. Itulah informasi dari sana. Tapi saya sebetulnya, ya lalai sih sebetulnya ya. Tapi ya udahlah, anggap aja tidak rejeki lah. Mudah-mudahan bisa terganti lebih baik. Kemudian bagaimana nih Mas? Sudah pagi-pagi jauh-jauh datang ke istana. Tapi kemudian tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Presiden. Bagaimana nih Mas? Ya, yang jelas kecewa ya Mas ya. Jadi, artinya saya juga datang ke sini. Tujuan saya mudah-mudahan bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Karena inilah lebaran terakhir di akhir jabatannya. Warga yang awalnya sempat memadati pintu gerbang ke Mancetnek beransur-ansur pulang. Dan berharap open house seperti ini bisa kembali terulang di Presiden berikutnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.